DPRD Balangan, Gelar Rapat Paripurna Bahas Raperda Prioritas 2024 Pemkap Balangan, Sosialisasikan Teknis Pengelolaan JDIH dan Paralegal Justice Untuk Desa Disporapar Balangan, Lakukan Surpay dan Penilaian Objek Wisata Baru di Kecamatan Halong Hari Penanaman Pohon Indonesia, Pemkap Balangan, Tanam 44 Jenis Pohon Eksotis dan Langka Pemkap Balangan, Gelar Forum SDI, Dorong Integrasi Data Untuk Pembangunan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jumpa Pemirsa Sayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun Timi Desenter Pemerintah Kabupaten Balangan Selama beberapa waktu terakhir bersama saya Alkina Hernandesari berikut Batar Bangan Selengkapnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Satu Buah Rancangan Peraturan Daerah Pembiayaan, Pembangunan dan Kegiatan Tahun Jaman Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah 2024 Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan Paringin Selatan, Senin 2 Desember 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Balangan Menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Satu Buah Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Pembiayaan, Pembangunan dan Kegiatan Tahun Jamak Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Pro Pemperda 2024 Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan Paringin Selatan, Senin 2 Desember 2024 Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Balangan Linda Wati Dihadiri jajaran anggota DPRD Balangan Ponserver Rokopimda, Perbankan Serta perwakilan partai dan organisasi di Kabupaten Balangan Dalam pembukaan rapat Bupati Balangan Abdul Hadi melalui sambutan yang dibacakan asisten bidang perekonomian dan pembangunan serda Balangan Tuhalus menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembentukan peraturan daerah Melalui rapat ini, DPRD dan pemerintah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan Raperda secara cepat dan efektif Para anggota DPRD Balangan juga berkomitmen akan memberikan masukan yang konstruktif Sementara pemerintah daerah siap menindaklanjuti setiap saran yang diberikan demi kepentingan masyarakat Muhammad Rifki dan Juru Kamila M. Andre Maulana melaporkan untuk media sentar pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Balangan Menggelar sosialisasi teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Serta partisipasi dalam program paralegal justice untuk camat, lurah, dan kepala desa di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Selasa 3 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui bagian hukum Sekretariat Daerah atau Sekretariat Balangan Menggelar sosialisasi teknis pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH Serta partisipasi dalam program paralegal justice untuk camat, lurah, dan kepala desa Di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Selasa 3 Desember 2024 Mewakili Bupati Balangan, Asisten Bidang Perkenumian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Kantor Wilayah atau Kanwil Kalimantan Selatan Yang bersedia berbagi ilmu kepada peserta Tuhalus berharap seluruh peserta khususnya camat, lurah, dan kepala desa Dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik Mengingat informasi yang disampaikan sangat penting untuk menujuang tugas pelayanan di masyarakat Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Balangan Muhammad Roji menjelaskan sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa Dalam mengelola JDIH secara efektif Sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel Kegiatan ini turut mengundang camat, lurah, dan kepala desa dari empat kecamatan Yaitu Batu Mandi, Lampehong, Paringin, dan Paringin Selatan Kegiatan kita pada hari ini itu mengundang kepala desa, lurah, serta camat di empat kecamatan Dalam rangka memberikan informasi awal terkait dengan informasi dan pengetahuan Terkait dengan pembentukan jaringan dan informasi dokumentasi Terkait dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Serta pengetahuan terkait dengan pentingnya pelaksanaan paralegal justice Yang ini merupakan kegiatan tahunan di Kementerian Hukum dan HAM Muhammad Ruji berharap melalui sosialisasi ini Para peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh Khususnya dalam mendukung pelaksanaan program paralegal justice di desa masing-masing Dalam sosialisasi tersebut Hadir sebagai narasumber Yuli Rahmadani dari Kemenkom Homkalsal Dan Kepala Desa Bali Dasar Ridin Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan simbolis salinan Kumpulan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Balangan tahun 2023 Kepada perwakilan jamat dari empat kecamatan Abdul Halim dan Juru Kamera Ananto Parasetya melaporkan Untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan Melakukan survei dan penilaian terhadap dua objek wisata baru di kecamatan Halong Yakni air terjun tayak di desa Urin dan wisata sawang di desa Mamigang Selasa 3 Desember 2024 Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Melakukan survei dan penilaian terhadap dua objek wisata baru di kecamatan Halong Yakni air terjun tayak di desa Urin dan wisata sawang di desa Mamigang Selasa 3 Desember 2024 Sebagai upaya untuk mempromosikan wisata lokal Survei ini melibatkan kelompok sadar wisata atau pok dari wisat tempat Yang aktif berpartisipasi dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di wilayah mereka Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Balangan Sigit Kondang Wibowo menyampaikan bahwa promosi wisata terus dilakukan di berbagai lokasi di Kabupaten Balangan Kita survei tadi sudah kita cek jarak lokasi kita GPS juga Jadi ternyata dari jalan depan simpang jalan yang menuju ke IKN tadi Sampai ke dalam goa kurang lebih 4 kilo panjangnya Nah disitu kita cek ternyata lokasinya sangat bagus sekali dan sangat layak sekali untuk kita angkat ke depan nanti menjadi destinasi wisata baru di desa Urin Dan mudah-mudahan nanti dari Pog Darwis juga dari aparat desa juga dari masyarakat setempat juga bisa mendukung dan bisa memajukan destinasi wisata baru ini Sigit menambahkan peran aktif masyarakat khususnya Pog Darwis sangat penting dalam menjaga, mengelola dan mengembangkan destinasi wisata agar mampu meningkatkan kesejahteraan warga Dari masyarakat desa Urin, dari aparat desanya dan dari Pog Darwis juga bisa mengangkat destinasi ini nantinya kalau sudah akses jalannya sudah bagus Mereka bisa memajukan ini dan nantinya bisa bersaing dengan destinasi-destinasi wisata yang lain Karena kalau kita lihat, destinasinya cukup unik, unik sekali bahkan, belum ada di belangan Ada goa di bawah gunung, terus ada sungainya bawahnya, nah itu kan luar biasa sekali Pokoknya kalau tidak sampai di up, sayang sekali, rugilah masyarakat sini kalau tidak sampai up gitu, ya itu harapan kami Salah satu anggota Pog Darwis desa Urin, Tagor memperkenalkan destinasi baru Gua Muara Aying Berjarak sekitar 4 km dari pusat desa Harapan kami, ya kami sebagai Pog Darwis lah, anggota Pog Darwis di desa Urin ini Harapannya kami dibina sedikit lagi jalan yang perlu kami Sekira dapat juga untuk membina masyarakat di dalam selain daripada pariwisata Tagor berharap upaya yang dilakukan dapat meningkatkan daya tarik wisata di desa Urin Hal serupa diungkapkan Midun anggota Pog Darwis Puntar Batarius Yang menilai keindahan alam di wilayah tersebut masih sangat asli dan memiliki potensi besar Untuk menjadi tempat wisata edukasi bagi anak-anak sekolah Ekonomi masyarakat di bidang pariwisata Jadi harapan kami dengan adanya program-program dari dunia terkait Ini bisa menambah wawasan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang apa itu pariwisata dan berwisata Sehingga membuka wawasan masyarakat tentang bagaimana bisa menerima masyarakat luar atau tamu-tamu dari luar Sehingga wisata ini bisa berkembang dan sesuai harapan dari pemerintah kita dari Kabupaten Balangan Belakira Rendra dan jurukamera Mas Syitah melaporkan untuk media senter pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan peringatan Hari Penanaman Pohon Indonesia 2024 Dengan menanam 44 jenis pohon eksotis dan langka Di Kebun Raya Balangan, Kecamatan Paringin, Rabu 4 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2024 Dengan menanam 44 jenis pohon eksotis dan langka di Kebun Raya Balangan, Kecamatan Paringin, Rabu 4 Desember 2024 Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia yang jatuh setiap 28 November Dilanjutkan dengan Bulan Menanam Pohon Indonesia yang berlangsung sepanjang Desember Salah satu jenis pohon langka yang ditanam adalah ulin atau dikenal juga sebagai belian atau kayu besi Sesuai dengan masterplan Kebun Raya Balangan, pohon ini direncanakan akan menjadi maskot dan identitas dari kebun raya tersebut Acara dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus Yang mewakili Bupati Balangan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Biak Swasta, serta anak-anak sekolah dasar Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Aidinor dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menanamkan kesadaran akan pelestarian lingkungan khususnya bagi tumbuhan eksotis dan langka yang menjadi bagian dari kekayaan hayati balangan Ia berharap kegiatan ini dapat menjaga populasi tumbuhan langka dari kepunahan dan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pelestarian lingkungan Sementara itu, Tuhalus dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan menanam pohon bukan sekedar aktivitas fisik tetapi juga wujud kontribusi nyata dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang Tuhalus juga mengingatkan sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam kegiatan penghijauan Mengakhiri sambutannya, Tuhalus berharap agar pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh subur dan membawa manfaat serta menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat Kegiatan ini dimeriahkan dengan lomba mewarnai yang diikuti oleh anak-anak sekolah dasar menambah semarak peringatan hari menanam pohon Indonesia di Kabupaten Balangan M. Andre Maulana dan Juru Kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menggelar Forum Satu Data Indonesia di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 5 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida menggelar Forum Satu Data Indonesia atau SDI di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 5 Desember 2024 Forum ini dihadiri oleh instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik atau BPS Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, serta Tim Forum Satu Data Balangan Acara tersebut menghadirkan narasumber dari BPS RI, Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik Mohedi Mahmud Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Martin Wibisono, serta Irwan Aridanu dari Baperda Provinsi Kalimantan Selatan Sekretaris Baporida Kabupaten Balangan, Ahmad Supiani, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk mengimplementasikan penerapan satu data Indonesia di Kabupaten Balangan Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Tualus menekankan dalam konteks pemerintahan data yang terintegrasi meningkatkan kepercayaan masyarakat pemerintah yang berpartisipatif dan pelayanan, pemerintah yang lebih efektif dan efisien Deputi Bidang Neraca dan Analisi Statistik BPS RI, Mohedi Mahmud mengatakan digelarnya forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menyediakan data yang terintegrasi dan berkualitas Jadi kegiatan pagi ini adalah forum satu data Indonesia di Balangan Jadi forum ini adalah forum untuk menyatukan persepsi kita untuk bisa menyediakan data yang bisa satu ya untuk perencanaan, monitoring pembangunan sehingga pembangunan yang nanti dilaksanakan di Kabupaten Balangan dan akan lebih terarah, lebih optimal dan akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di Kabupaten Balangan Harapannya Pak atau ada cara untuk bagaimana seharusnya mengumpulkan satu data Indonesia boleh disampaikan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang berat nih mengumpulkan data dalam A1 ya Pak Tadi sudah sampaikan sesuai pesan Pak Bupati juga memang harus ada komitmen bersama dari para pemilik data, produsen data jadi semangatnya untuk saling bersinergi nih berkolaborasi serta berbagi pakai data jadi data itu jangan dipegang sendirian tapi harus bisa dibagi dengan orang lain nah sehingga manfaat dari data itu sendiri akan terasa jadi masing-masing kita yang memiliki data bisa saling berbagi pakir data baik dari BPS maupun dari pemerintah daerah atau dinas instansi yang punya data ini bisa kita gabung ya menjadi satu data besar ya satu data yang bisa saling kita pakai Selain itu, dalam pengaparannya Edi juga menekankan pentingnya data yang berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan sekaligus mewujudkan satu data balangan Nadia dan Juru Kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Demikian batarbangan edisi kali ini Saya Alvinah Herni Desari dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel Youtube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sungai yang panjang Harus melintang di bumi sanggam Peringin langkah Jadi pusara hingga Monsteraga Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih atas segala Perhatian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih atas segala Terima kasih atas segala